Deal! Deal! Oke! Silahkan dibawa pulang Pak Arief hadiahnya logam mulia plus uang 4 juta totalnya 13,3 juta rupiah. Kita buka warna. Asik! Bu Ana dari mana Bu Ana? Dari Tanggerang. Dari Tanggerang, maju Bu Ana, maju, maju, maju. Ayo joget terus, yoo. Mantap, mantap. Pak Arief dari sekolah mana? Kiranek Barat 08. Waduh, maju Pak Arief. Ayo. Ayo. Tadi manggilnya gimana? Kirain siapa yang siul-siul ke saya ternyata tahunya Budita. Boleh berbaris disini? Ada tiga orang. Ada Bu Ana, Budita, dan juga Pak Arief. Boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Oke. Disini ada tiga peserta yang terpilih. Oke, sebelum kita lanjut ke permainan utama, saya harus informasikan bahwa disini ada proses eliminasi dulu untuk menentukan siapa yang beruntung bisa lanjut bermain ya. Nanti yang tereliminasi tetap dapat hadiah. Dan masih ada kesempatan untuk bisa bermain nanti di babak yang terakhir. Babak endgame. Oke. Sekarang eliminasinya saya jelaskan. Nanti saya datangin tiga item. Tugas kalian adalah menepat. Kira-kira dari tiga item ini, mana item yang menyemunyikan logo Super Deal Indonesia. Kalau tebakannya benar, berarti dia yang lanjut ke permainan utama. Oke. Silahkan dibawa masuk. Boleh maju ke depan sedikit. Budita tuker tempat sama Pak Arief. Tadi yang saya pilih pertama kan Bu Ana. Berarti Bu Ana boleh pilih duluan. Saya punya tiga paper bag di sini. Paper bag-nya saya kasih angka satu, dua, dan tiga. Kira-kira logonya ada di paper bag keberapa? Bu Ana boleh pilih. Nomor tiga. Nomor tiga. Oke. Pak Arief, satu atau dua? Dua. Dua untuk Pak Arief. Oke. Sementara satu untuk Budita. Sekarang tunggu ababa dari saya. Ketika saya sudah memberi ababa 3, 2, 1, silakan dibuka paper bag-nya. Apapun yang kalian dapat di dalam paper bag itu, silakan tunjukkan ke kamera. Tiga, dua, satu. Silakan. Apa? Pak Arief dapat logo Super Deal Indonesia. Oke, yang dapat logo adalah Pak Arief. Sementara Budita dan Ibu Ana dapat hadiah. Ya, hadiah oven sementara ini. Dapat dua oven ini. Oke, karena Anda tereliminasi. Silakan kembali. Nanti di babak yang terakhir kita ketemu lagi Ibu Ana. Oke. Budita juga gitu, silakan kembali ke timnya. Nanti ovennya bisa dibawa pulang ya. Terima kasih, Miss Budihan. Pak Arief, Anda yang terpilih untuk bermain. Anda mengajar di mana tadi? Cilanak Barat 08. Sekolah tingkat apa? SD. SD. Oke, berarti Anda mengajar semua mata pelajaran? Iya. Sudah berapa lama Anda jadi? Di Cilanak Barat 08 dari 2014. 2014, sebelumnya di sekolah lain? Sebelumnya di sekolah lain. Oke, berarti total jadi guru? Dari 2008. Dari 2008? Apa yang membuat Anda cinta dengan pekerjaan Anda, Pak Arief? Yang pertama, sama suka sama anak-anak. Oh, berhenti. Berhenti. Guru. Eh... Haa... Beneran. Jangan gitu dong, ini kan beneran. Yang ini kan gabus. Lu memang jahat. Guru. Emang hari ini ada jadwal ekskulan anak-anak? Iya, aku hari ini ke ekskulnya balet. Ini bajunya baju penjaksilat. Masa balet. Iya, berarti kan ada ekskulnya itu kan tetap kelenturan pak namanya juga ya pak. Jadi kita ekskul, ini gurunya. Sebentar, Pak Arief ini guru penjaksilat? Iya, saya baru tahu. Bapak kemana aja. Udah diajarin jurus apa aja? Ih, Pak Arief ini paling jago pak. Dia bisa yang namanya jurus melayang pak. Jurus melayang? Jurus melayang. Pak Arief, izin Pak Arief. Gimana jurus melayang itu? Jurus melayang pak, kasih lihat pak. Jurus melayang. Siap ya? Iya, iya. Yuri. Satu, dua. Nanti dicontoh dengan bener. Iya. Belum, sabar, sabar. Sabar, sabar. Satu, dua. Wah, keren banget. Pak Kang. Dia bisa berpindah dari sini ke sini. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Itu baru jurus biasa pak. Ini bakat yang tergendam ini namanya. Terpendam. 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 Terpendam maksudnya. Pak, itu baru jurus yang pertama pak. Bapak gak tahu. Dia ada satu jurus. Jurus Bango mematok ular. Jurus Bango mematok ular. Itu. Sebentar Pak Arief. Tenang aja Pak Arief. Gimana yang diajarkan Pak Arief? Coba. Bango mematok ular. Ularnya dulu Pak. Coba. Saya pengen lihat hasil didikan Pak Arief bagus apa enggak. Kalau Pak Arief saya yakin bagus. Iya. Jurus Bango mematok ular itu. Jadi itu dia bisa terbang sampai mama. Iya ini. Iya. Gimana? Contohin, contohin, contohin. Jangan. Kena batunya sendiri. Sesuai yang diajarkan. Iya, iya Pak. Iya Pak. Pak Arief pasti udah mengajarkan yang benar. Iya betul. Maling guru. Mantap. Itu Pak. Benar Pak gerakannya begitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Berarti dia murid yang cerdas ya dalam menyerap. Ada lagi Pak. Iya. Kalau khusus buat dia Pak. Memang Bapak Arief ini hanya mengajarkan khusus untuk dia. Karena dia murid pilihan. Iya, karena dia murid pilihan. Itu namanya adalah monyet kosek-kosek WC. Jurus monyet kosek-kosek WC. Kan memang dalam sebuah pertarungan ada pertarungan atas, ada pertarungan bawah. Betul ini. Gimana, gimana? Coba, coba. Coba, coba, coba. Jangan malu-maluin sebagai guru nih. Reputasi guru dipertarungan. Sebentar. Iya. Takutnya kalau habis plak. Oh iya, saya salah Pak. Saya salah. Ini yang asli. Bujinya. Kalau ini agak. Sendar, sendar. Monyetnya mana monyetnya? Oh iya, ambil apa-apa. Kan jurus monyet mengosek WC. Iya, iya. Garuk-garuk. Tuh. Ini jurus. Ini. Ini jurus. Bapak. Ayo Pak. Itu diajarin Pak. Itu diajarin Pak. Dia udah diajarin gitu. Khusus dia doang diajarin gitu. Betul ya Pak Arief. Betul ya Pak Guri ya. Betul, betul. Iya. Wah keren dong berarti Pak Arief ya. Pak Arief mah hebat banget Pak. Pak Arief itu bukan cuma ngajarin itu doang. Dia juga ngajar berenang loh Pak. Masa? Ih, Bapak kasih tau. Pak Arief kasih tau bagaimana cara itu kemarin katanya. Gak sopan murid nyuruh-nyuruh guru. Kamu dong praktekin. Gak bisa, gak bisa. Gimana? Gak ada kolam berenangnya. Iya. Kamu nyuruh-nyuruh guru. Saya pengen liat muridnya. Muridnya ya. Iya, iya. Tapi saya belum belajar sampai ke situ Pak. Soalnya saya gak punya kolam berenang di rumah. Iya, iya, iya. Gini Pak. Saya tuh lagi bingung. Pak Arief. Ini kan mau kenaikan ban. Biar jadi pendekar kita Pak. Biar jadi pendekar. Pendek dan gak kakar. Nah kita tuh butuh pilihan ban-nya Pak. Oh gitu. Boleh dibawa ke sini. Oh sabuk. Nah sabuk maksudnya. Bantu bless nih Pak. Warnanya ada warna ini. Ada warna hijau. Biru. Merah sama kuning. Kok merah? Dari mana sih? Orang. Oh iya, iya. Kok butuh warna? Kok gimana sih? Gak usah pake emosi. Emosi dong. Gak usah pake emosi. Orang dibilang merah. Iya kan. Eh. Kan kita kan gak ada yang tau juga Pak. Gak ada yang tau gimana. Orang semua bisa liat. Ini jelas oranye, kuning, hijau, ungu. Hei. Biru. Jangan emosi. Biru. Jangan emosi. Biru. Nah sekarang Pak Arief deh yang milih deh. Oke ini bagian dari permainannya Pak Arief. Ada empat sabuk yang kita tawarkan. Ada warna oranye, kuning, hijau dan biru. Pilih satu Pak Arief. Kuning. 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 Yang Anda anggap hadiah besar yang kuning. Kuning. Bukan oranye. Bukan hijau. Bukan. Bukan biru. Oke. Deal. 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 Oke. Yang kuning. Kata Pak Arief. Jadi kamu habis dari putih naik ban kuning. Oh. Naik tingkat. Naik tingkat jadi ban kuning. Naik tingkat jadi kuning. Katanya mau ngasih jurus ya. Nah iya Pak. Coba Pak Arief kasih tau. Jurus terakhir yang buat naik. Jurus terakhir untuk naik kelas Pak. Ah iya itu jurus itu Pak. Itu tugas kalian sebagai murid menebak kira-kira yang dia bicarakan apa. Karena ini adalah bahasa telepati pesilat. Coba. Coba aja tebak. Kan gila. Coba diulang Pak. Murid menebak kira-kira Pak Arief ngomong apa barusan. Coba sekali lagi Pak. Coba. Kumur-kumur. Kumur-kumur. Kumur-kumur benar Pak. Enggak. Salah. Salah. Coba anda tebak. Salah. Coba sekali lagi Pak. Oh iya. Berarti kamu yang naik kelas naik jadi sabuk kuning. Kamu gagal. Kamu tetap sabuk putih ya. Ya Pak. Saya tunggu sini aja Pak ya. Sebagai bantuan. Prosesinya nanti tapi tolong sabuknya disiapin di atas meja karena saya mau main sama Pak Arief dulu. Pergi kamu. Bentar Pak. Saya beresin dulu Pak. Murid tidak. Oke. Sudah ayo. Oke Pak Arief tadi pilihnya yang kuning ya. Ya. Oke. Oke baik disini tadi muncul pilihan item tradingnya adalah 4 sabuk. Yang dipilih sama Pak Arief adalah yang warna kuning sementara biru hijau dan orange ditolak. Maka kita akan buka salah satu warna yang ditolak. Orange kita buka. Isi sabuk orange adalah 3, 2, 1. Pak Arief ke milik sabuk orange gagal sudah mendapatkan satu unit motor sedilai 66.500.000 rupiah. Wadidaw. Waduh. Yang ditolak dari sabuk orange ada satu motor nilainya 66 juta. Sayang sekali. Waduh. Memang yang ditolak hanya satu motor tapi nilainya fantastis. 60 berapa? 66.500.000 rupiah. Sayang sekali ini sembunyi di sabuk orange. Silahkan dibawa lagi Pak Eko. Hati-hati dalam memilih Pak Arief. Sisa tiga warna mau tetap yang kuning atau pindah? Masih ada biru dan hijau. Tetap kuning. Tetap kuning. Yakin? Yakin. Deal? Deal. 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 Oke. Sekarang saya mau nanya sama Pak Arief. Mau tetap sabuk kuning atau saya punya uang 7 juta rupiah nih Pak Arief? Kuning. Yakin? Yakin. 7 juta nggak mau Pak? Oke. Kalau gitu saya mau kasih logam mulia 9,3. Ini yang tadi sempat ditolak sama Bu Biba. Ini 10 gram. Harganya 9,3. Kuning. Yakin? Unik. Logam mulianya nggak mau. Oke. Gimana kalau logam mulia saya tambahin 2 juta. Jadi 11,3. Unik. Yakin? 11 juta ditolak Pak Arief. Anda kalau mau diskusi sama tim Anda, Anda boleh naik ke atas sebentar. Silahkan diskusikan dulu. Jangan sampai kayak Bu Biba. Bu Biba. Jangan sampai kayak Bu Biba. Gimana? Yakin? Yakin. 11 juta ditolak ya. Gimana kalau saya tambahin 2 juta. Jadi totalnya 13. Ambil. 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 Yang kuning nggak jadi. Biru nggak mau. Hijau nggak? Udah berhenti bermain. Kalau masih ada hadiah gede apa nggak nyesel Pak Arief? Nggak. Ambil yang pasti aja. Kayaknya belajar dari pengalaman orang pertama tadi ya. Iya. Boleh. Ini juga bentuknya hadiah ya. Jadi ada logam mulia plus uang 4 juta totalnya 13. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Silahkan dibawa pulang Pak Arief hadiahnya logam mulia plus uang 4 juta totalnya 13,3 juta rupiah. Kita buka warna lain dulu. Nanti kita buka yang kuning sebenarnya isinya apa. Hijau kita buka. Yang hijau isinya adalah 3. 2, 1. Zong. Pak Arief, untung nggak pilih sabuk hijau karena isinya adalah Zong. Yang hijau Zong. Kita sekarang buka yang biru. Yang biru tidak dipilih juga oleh Pak Arief. Isinya adalah 3. 3, 2, 1. Pak Arief, butuh nggak pilih sabuk biru karena isinya adalah Zong. Hijau dan biru. Zong. Buning. Buning, gila buka. Saya bisa tidur, saya bisa tidur. Harusnya kalau Pak Arief mau bersabar sedikit dan tetap punya keyakinan terhadap sabuk kuning, maka ini yang bisa dibawa. 3, 2, 1. Arief, lo pilih sabuk kuning akan sudah mendapatkan 3 unit motor sekaligus nilai. 110 juta, 718 ribu rupiah. Wadidaw, 3 motor. Tiga motor. Aduh. Aduh, mana motornya keren banget. Pak Arief buru-buru berhentinya. Kalau dapet yang ini totalnya berapa? 110 juta, 718 ribu rupiah. Harusnya bawa pulang yang ini Pak Arief. Oke, tapi terima kasih sekali lagi sudah bermain Pak Arief. Selamat tata sadia yang dibawa pulang. Kita caper lagi cari peserta. Let's go. Empat mata bicara berapa. Hei, asik. Katakan aku cinta kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.